Sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Tidak lama kemudian muncul deklarasi Kerapatan Indonesia Tanah Air. Apa yang mereka inginkan? Kami akan membahas bersama Ketua Komite kami, Ahmad Yandi, dan Koordinator kita, Maman Imanul Haq. Saya sampai terlebih dahulu, selamat sore. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, Wabarakatuh. Baik. Saya ke Kang Maman, terlebih dahulu Kang Maman dengan adanya atau muncul setelah organisasi kita, setelah kami. Ini maksudnya apa sih, Kang? Ya, sebenarnya ketika tanggal 19 hari Rabu itu, kita berkumpul untuk syukur Indonesia Merdeka ke-75 dan menyambut 1 Muharram 1442 Hijriah. Nah, ex-relawan Jokowi-Ma'ruf Amin ini, dari awal memang setelah Jokowi dan Ma'ruf Amin terpilih jadi presiden, kita langsung ops. Artinya, deklarasi kita pada poin pertama melakukan reposisi, bahwa kami mentransformasikan seluruh relawan Jokowi-Ma'ruf Amin, tidak menjadi relawan Jokowi-Ma'ruf Amin lagi, tetapi menjadi relawan Indonesia, menjadi garda Indonesia. Betul untuk menandingi ya, Kang? Kenapa? Betul untuk menandingi? Tidak ada maksud kami menandingi, karena apa yang dilakukan oleh teman-teman di kami, sesungguhnya adalah hak konstitusional yang memang harus dilakukan untuk mengkrisi pemerintah dan proses demokrasi yang sehat. Jadi, sekali lagi, kita dideklarasikan sebagai prinsip kalia mitra, bahwa kita menjadi mitra sejati bagi siapapun yang akan mengawal Indonesia ke depan. Baik. Mengawal Indonesia ke depan, nanti posisinya apakah akan mengkritik kebijakan pemerintah atau justru akan menjadi perpanjangan tangan dalam menyuarakan apa saja kebijakan dan juga program-program pemerintah? Tentu kita hadir untuk mengkritisi apapun ya, yang menyimpang dari konstitusi. Mungkin kita berbeda dengan kami, kalau kami mengkritisi dengan cara terus bekerja dan juga mungkin memberikan masukan-masukan kepada pemerintah lewat jalur konstitusional dan bekerja di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kita teriak keras soal reformasi birokrasi, soal pentingnya validasi data dan juga komunikasi dan koordinasi antar kementerian dan kelembagaan. Kita sampaikan itu lewat jalur-jalur konstitusional dan tentu kita menginginkan jiwa yang optimis dalam melihat Indonesia ke depan. Kita ingin menegaskan bahwa hari ini yang kita butuhkan adalah prinsip kebersamaan, sinergitas antara seluruh elemen bangsa, sehingga kita bisa keluar menghadapi pandemi dan bersiap untuk bisa keluar dari resesi bila itu terjadi. Baik, saya ke Pak Ahmad Diani, Pak Ahmad Diani, munculnya kita, respon Anda seperti apa selaku Ketua Komite Kami? Ya tentu, pertama kita meresponsitif, itu kan bagian dari kesadaran, bagian dari partisipasi yang dijamin oleh Ketua Komite Ketua Komite Kami. Nah, kebetulan berserikat, berkumpul, menyatakan pikiran depan apapunnya. Saya kira hal yang bagus kan, bahkan kita mendorong kita-kita atau kalian-kalian untuk tumbuh dan berkembang. Itulah menurut kami yang bagus-bagus saja, nggak ada proses. Baik, tadi Pak Kang Ahmad mengatakan kita akan hadir mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kalau dari kami sendiri, bagaimana posisinya nanti, apakah akan mengkritis dengan cara yang lebih keras seperti itu, Pak Ahmad Diani? Ya, agak sulit kita mendifinisikan keras atau tidak keras. Yang tentunya bahwa apa yang telah kita kemusahakan, baik dalam maklumat maupun jati diri kami, beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 18 Agustus, ada pokok-pokok persoalan yang menurut kami memang menjadi problem yang pasti. Dari sejak awal, kita-kita yang bergabung di dalam kami ini, yang sudah melakukan penilaian dan penilaian persoalan-persoalan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Mulai dari persoalan sosial ekonomi, politik, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Yang tentunya memang kawan-kawan puja sudah panjangan-panangan tersendiri. Nah, kita di kami ini hanya mengakselerasi, mengkoordinasi berbagai macam pandangan-pandangan yang tadinya masing-masing menjadi pandangan secara bersama-sama. Bagai contoh, tentang ekonomi, sosial ekonomi. Jauh sebelum pandemi, kita sudah mengingatkan, banyak tokoh-tokoh sudah mengingatkan bahwa ekonomi kita akan mengalami krisis kalau patah kelola ekonomi kita tidak tepat dan tidak benar, tentu-tentu upah, seperti itu. Karena kita tahu bahwa depisit kita kan jauh sebelum proses pandemi. Kita mengalami depisit merasa berjalan, depisit antara pendapatan dan pengeluaran yang tidak terimbang, dan lain sebagainya. Jadi, hutang kita membengkak dan potensi kita untuk membayar itu sangat rendah sekali. Nah, itu berbagai macam sektor. Dan sekarang semakin kelihatan, sehingga pemerintah sudah mengumumkan posisi ekonomi kita sudah minus 5,32. Kita menyatakan kita sudah diambang, tidak hanya DCRT, kita sudah diambang DCRT secara ekonomi. Dan juga kita melihat dalam konteks penanganan COVID-19 dari sejak awal, kita mengemukakan bahwa pemerintah tidak begitu serius menangani COVID-19 ini. Bahkan dari sejak awal kita melihat bahwa statement-statement yang dilakukan pemerintah yang seharusnya tidak punya waktu yang cukup panjang pada awal-awalnya itu, tapi kan bercanda. Banyak sekali pejabat-pejabat kita yang tidak konsen dan malah bercanda dengan COVID-19 ini. Nah, baru kayak April, Mei, baru pemerintah melakukannya. Nah, dari segi posulat anggaran, ini juga kita kira-kira-kira kita sudah mengajukan kegugatan pada waktu dikeluarkannya Perpu. Menurut kami Perpu 1 itu tidak ada urgenis. Baik, Kak Mamad juga setuju mengenai hal tersebut adab penanganan ekonomi dan juga COVID-19 yang belum selesai? Ya, tentu kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Setelah sub-tansional kita setuju apa yang ditutup oleh kami, tetapi sekali lagi kita ingin mengatakan bahwa kita membutuhkan kebersamaan, optimisme ke depan. Kita tahu bahwa penanganan COVID-19 ini sudah dilakukan oleh pemerintah, hubungan dari lembaga-lembaga negara secara total, tapi kita butuhkan bakuan edukasi masyarakat, bahwa semuanya masyarakat pun punya tanggung jawab yang sama untuk disiplin, menjaga jarak, memakai masker, dan lain sebagainya. Sehingga kita menginginkan bahwa kritik-kritik terhadap keadaan pandemi seperti ini sebenarnya terjadi di hampir seluruh negara. Dan ini harus menjadi masukan yang penting untuk pemerintah, bahwa saya setuju bahwa hari ini dengan minus 5,3 ini kita sudah harus bersiap memikirkan ada apa yang salah dengan kata kelola pemerintahan dan bagaimana kita harus melakukan itu semua. Makanya dari awal misalnya kita selalu mendengungkan pentingnya reformasi birokrasi. Birokrasi yang lelep, lambat, kopi-paste, dan terlihat gagap dan gugup menghadapi persoalan pandemi ini memang harus dikredisi dengan keras menaruh atas tindakan yang lebih cepat dari pemerintah. Berarti sepen bapak ya, Kang Maman ya? Ya, tentu. Sekali lagi, apa yang dikatakan Mas Ahmad Jani itu adalah bahwa kita-kita setuju dengan kami, kami-kami tentu akan selalu menjadi kita Indonesia. Baik, baik. Kang Maman, ada ucapan atau pernyataan Anda yang menarik banyak pihak begitu? Tidak ada kami, tidak hanya ada kamu yang ada kita, kita Indonesia. Ini maksudnya seperti apa, Kang Maman? Termonologi, kita bisa lihat, terminologi kita itu adalah mengibaratkan bahwa tidak ada orang lain. Kita sudah satu Indonesia, kita sudah ingin melihat Indonesia ke depan yang lebih baik. Sehingga kalimat kami, kamu, atau apapun itu menistayakan bahwa kita tidak boleh menganggap siapapun orang lain. Termasuk yang mengkritik kita, termasuk orang yang terus, dalam tanah kutip, membuli kita. Maka, saya mengingat kata-kata Imam Shafi'i bahwa lawan orang yang iri dengki itu dengan prestasi. Nah, prestasi ini yang didukung oleh kita dalam pemerintahan ini dan tentu beberapa kekurangan yang masih terjadi soal, sekali lagi, reformasi birokrasi, data yang ambur radul, dan juga komunikasi dan koordinasi yang tidak pat, ini menjadi bagian. Apakah ucapan ini juga ingin mematahkan koalisi kita yang, koalisi kami yang sudah muncul terlebih dahulu begitu? Saya jujur aja bahwa ketika itu, saya tidak terlalu melihat perkembangannya ya, ketika ada yang deklarasi kami. Karena saya hadir di Jakarta untuk pertama kali, lalu tercetus, karena yang terkumpul di kita itu adalah relawan-relawan dan juga budayawan, para habaib. Lalu tercetus ketika itu, bagaimana kalau kita mengukuhkan kembali kita untuk merangkul semua dan bekerja keras bahwa kita harus terus berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Baik, saya ke Pak Ahmad Yani, Pak Ahmad Yani banyak yang mengatakan kami ini memiliki tendensi politik praktis, karena memang sejumlah tokoh yang berada di balik kami ini, notabene adalah mereka yang sering mengkritik kebijakan Presiden Jokowi Dodo. Sedangkan dari kita sendiri merupakan organ dari Jokowi Maruf. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Pak Ahmad Yani? Yang pertama, kita dari sejak awal menyatakan bahwa kita politik, kita adalah politik moral, kita adalah politik moral, komunitas untuk menegakkan nilai-nilai, kebenaran, dan nilai-nilai intelektualitas. Kita tidak maik dalam dataran politik praktis, jadi kita tidak dalam dataran untuk menjantungkan atau mengangkat seseorang. Itu jauh sekali. Bahwa kita tadi sebagaimana dikemukakan oleh Pak Ahmad, ada persoalan yang sangat serius. Betul di negeri, pertatang lola. Presiden sendiri kan sudah menyatakan ngeri, ngeri, pertakat. Kan ini juga bahwa apa yang dikemukakan Presiden juga kan eksekutornya kan menjadi bermasalah. Kita menganggap ada persoalan-persoalan yang mendasar. Contohnya persoalan ekonomi. Menurut kami ada persoalan ekonomi ini jauh. Sebelum ada pandemi memang kita sudah ada bermasalah. Terus yang kedua, disama dengan persoalan pandemi ini, pemerintah menurut kami tidak serius menangani persoalan pandemi ini. Kita bisa lihat dalam konteks perpusatu. Perpusatu itu sesungguhnya yang mau diselamatkan itu rakyat atau masyarakat dari pandemi atau mau menyelamatkan sistem ekonomi dan keuangan kita yang memang bermasalah atau yang sudah berdarah-darah jauh sebelum pandemi ini. Itulah kita menyebabkan perpusatu itu. Bahkan perpusatu itu menerabas konstitusi. Banyak sekali kewenangan-kewenangan hak yang diatur oleh konstitusi, terutama hak DPR, hak budgeting, dan hak pengawasan itu diambil alih melalui perku tersebut. Yang seharusnya yang namanya anggaran kita itu diatur oleh undang-undang dia bersifat regular tahunan, ini kan bersifat panjang sama pengawasan. Dan mengambil hak badan pemeriksa keuangan. Mengambil hak lagi yang namanya hak yudikatif dengan hak imunitas. Tidak ada di dunia ini, dalam konteks pandemi ini tetap saja ada kebijakan-kebijakan yang harus bisa dapat dipertanggungjawabkan. Tampak boleh ada orang diberikan hak yang disebut hak-hak imunitas. Kalau kami lebih concern atau fokus ke kepemimpinan ekonomi dan COVID begitu, Kak Maman sendiri di kita kan fokus kemana? Kalau kita lihat juga sekarang ini, dalam konteks postulat anggaran pun yang sekarang ini lihat tidak terus. Ternyata anggaran yang sekarang ini lebih banyak lagi mati tentang di kemenerian BPPM. Bahkan menterian di kepolisian. Baik, Pak Amatiani. Kita sudah bisa tangkap, maksud dari Pak Amatiani, concernnya ke ekonomi, kepemimpinan, dan juga COVID-19 saat ini. Kalau dari kita sendiri akan berprioritas kemana saja, Kak Maman? Kita menjelaskan di awal, kita itu punya reposisi tiga hal. Pertama, kita itu adalah gerakan politik kesadaran. Yang kami punya komitmen, kita tidak akan pernah menjadi partai politik. Tetapi, kalau ada individu itu politik seperti saya, dipertilahkan untuk bergabung di kita. Dan gerakan kita betul-betul gerakan sosial dan gerakan kebudayaan. Misalnya, beberapa elemen relawan di Medan besok tanggal 27, itu akan launching lagu Indonesia Kita, Kita Indonesia. Menyadarkan kembali bahwa dalam masa pandemi ini, kita membutuhkan kebersamaan, tanggung jawab bersama. Lalu, di Jogja misalnya, ada teman-teman relawan kita akan terus bergerak membuat keregrafi tarih, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu, dalam sesunan organisasi kita, itu ada Dewan Hikmah, terdiri dari para tokoh masyarakat, para ulama, pendeta, dan lain sebagainya. Lalu, ada Dewan Kebijakan, yang saya ditunjuk di kalau tingkat nasional. Lalu, juga ada Dewan Gugur Skarta. Gugur Skarta ini adalah anak-anak muda yang sudah bergerak, misalnya yang soal ketahanan pangan, soal industri kreatif, dan lain sebagainya. Nah, ini kita ingin menambal, terlalu sekaligus juga kritik, di mana pemerintah di sana lamban, kita masuk di sana, dan sekaligus memberi masukan kepada pemerintah. Sehingga kita lebih memberikan usulan-usulan yang konstruktif, argumentatif, dan juga bagaimana contoh yang dilakukan oleh kita dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Baik, Kang Maman, jadi lebih memberikan saran yang terbaik untuk mengatasi kondisi terkini, begitu juga dengan kami. Terima kasih atas waktunya, Kang Maman dan juga Pak Ahmad Yani, terima kasih sudah bergabung di I News Sore.